Halo saudara-saudara, hari ini saya akan membahas tentang alur bagaimana kita menulis skrip Yang pertama adalah ide Ide-ide itu hal yang memang paling krusial ya Paling utama yang akan kita temukan dulu Apa idenya dulu, ide ceritanya itu seperti apa sih Ide cerita itu sebenarnya sudah ada di diri kita masing-masing Di setiap manusia itu bagaimana kita bisa memilihnya, bisa memilanya Tinggal kita menangkapnya aja, ide itu seperti apa Dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak menemukan ide Mungkin dari hal-hal dan kebiasaan yang tidak kita ketahui sebelumnya Ide ini adalah suatu keresahan-keresahan yang memang akan lebih nampak Kalau kita itu sangat resah sekali Resah misalnya tentang apa? Tentang sampah Sampah di depan rumah kita Banyak sampah diselokan Efeknya apa? Efeknya akan menjadi banjir Efeknya akan menjadi DPD, nyamuk teman berdarah dan lain-lain Banyak efek-efek dari hanya sekedar sampah Sampah plastik, sampah rumen atau apapun Kalau kita tidak mengolahnya dengan benar Nah itu adalah ide, ketika ide sudah ditemukan kita akan menemukan suatu premis Nah premis ini adalah satu kalimat ataupun dua kalimat juga yang jelas Singkat padat dan jelas Itu di premis ya Contohnya misalnya film Moana Menceritakan tentang kisah seorang gadis yang menyeberang lautan Itu singkat, singkat padat jelas Itu dalam premis ya Premis sebenarnya mirip-mirip dengan ide Ide-ide cerita Cuman ide ini adalah awal Awal bagaimana kita mendapatkan suatu cerita dulu Itu adalah ide Kemudian kita kembangkan menjadi suatu premis Premis, kalau kita sudah ketemu premis Premisnya apa? Kayak tadi cerita film tentang Moana Yaitu menceritakan seorang gadis yang menyeberang arus laut Yaitu adalah Moana Itu premisnya Dari premis tadi kita akan ke sinopsis Bagaimana kita akan menemukan setiap babak, setiap adegan yang bagaimana Itu lebih diperjelas lagi permasalahannya, konfliknya, sampai solusinya seperti apa Itu di sinopsis Sinopsis bebas, apakah bisa satu paragraf, dua paragraf, tiga paragraf, bebas Yang penting disini premis, eh sinopsis ini bisa kita temukan lagi Apa yang menurut kita menarik Misalnya ada nih yang menggunakan dengan tiga babak Dari opening Ketemu dengan problem ya Problemnya apa, permasalahannya apa Terus ada middle Di tengah ini itu ada konflik biasanya Konfliknya apa Terus ending, ending ini bisa solusi Solusinya itu apa yang kita jelaskan Solusinya bisa tentang kesedihan, kesenangan, dan macam-macam Tergantung dari cerita, plot cerita yang kita ceritakan disini tadi Mulai dari premis, terus ketemu dengan sinopsis Tiga babak ya, jelas ya ini Jadi sinopsis ini juga bisa dibolak-balik Jadi misalnya kita membuat konflik dulu Terus ketemu dengan permasalahan Terus ketemuan dengan solusinya seperti apa Atau kesimpulannya seperti apa Atau bisa kita membuat dengan kesimpulan dulu Kesimpulannya seperti apa Terus abis itu kita balik Ada permasalahannya, terus ada konfliknya Itu tergantung dari kekreatifan kita Sebagai seorang filmmaker Atau seorang script writer Untuk menulis Untuk menceritakan ini Agar menjadi suatu hal yang menarik Ketika sinopsis sudah ditemukan Dan sudah dientukan Sudah di-lock ya Abis itu kita akan membahas tentang Treatment Nah treatment ini Bagaimana kita bisa mengarang bebas Kita bisa menuahkan cerita imajinasi kita Cerita khayalan kita Tentang apa yang ingin kita bayangkan Di dalam cerita ini Treatment ini Bisa berbagai macam Paragraf ataupun halaman ya Kita bisa menggunakan banyak halaman Bisa banyak paragraf Dengan berbagai kata Dengan imajinasi kita Tapi tentunya kita tetap Beracu pada sinopsis yang sudah kita buat tadi Jadi pengembangannya dari sinopsis Terus ke treatment Kita bisa mengarang bebas di treatment ini Bagaimana kita menceritakan Mulai dari awal seperti apa Terus sampai akhir nanti seperti apa Itu dari treatmentnya Treatment juga adalah suatu Bisa dikatakan suatu naskah Tanpa dialog ya Karena adalah suatu hal yang bebas Kita mengarangnya Kita bisa seperti Perosa ya Seperti perosa Kita mengarang hal-hal yang bebas Cerita yang bebas Dengan acuan sinopsis tadi Itu di treatment Setelah treatment Kita akan menuju ke script Atau naskah Yang akan kita buat Dan disini adalah suatu naskah Atau script yang sudah ada dialognya Per plotnya sudah kita tentukan Kita menentukan karakter siapa Ada berapa karakter Ketemu dengan berapa orang Adeganya dimana saja Misalnya dengan apa Kita berbicara dengan satu orang Dua orang Tiga orang Sampai sekian banyak orang Dengan juga ketemu dengan Lokasinya mungkin Walaupun kita masih menghayalnya Kita bisa menentukan Lokasi ini di indoor Ini di outdoor Atau interior atau exterior Bahasanya dalam penulisan script ya Ini adalah interior atau exterior Nah disitu kita bisa mengarang bebas Dari hasil treatment tadi Itu kita kembangkan lagi Menjadi suatu dialog yang utuh Jadi apa yang dibicarakan Di dalam treatment tadi Misalnya treatment ini menceritakan Seorang ada sepasang kekasih Sedang perjalanan ke gunung Nah untuk perjalanan ke gunung ini Mereka mengobrolkan apa Kan gak mungkin tau Mereka hanya perjalanan aja ke gunung Tapi yang dibahas disini apa Tentang kisah waktu kecilnya Atau kisah tentang Waktu kuliahnya Atau kisah tentang Kita mereka Menghadapi masa depan Ingin mengajak menikah Atau apapun Itu bebas Jadi tetap ada dialognya Dialog berdekat Nanti itu ke gunung itu Ketemu siapa? Ketemu seorang pendaki lain Atau ketemu dengan Pos penjaga Atau ketemu dengan Orang yang jual kayu bakar Atau petani Dan macem-macem Itu tergantung Bagaimana kita menceritakannya Bagaimana dengan Imajinasi kita Biar keremang disini Jadi menulis ini Banyak ya Kalau secara profesional Ada beberapa aplikasi Untuk menulis script Yaitu ada Aplikasi Final draft Ataupun Celltech Kalaupun gak memakai itu Kita juga Kalau untuk pemula juga Kita bisa menggunakan Microsoft Word juga bisa Pakai Note juga bisa Pakai smartphone juga bisa ya Smartphone Itu kan juga banyak aplikasinya Ataupun kalau gak punya semuanya pun Kita bisa menulis dengan tangan Menulis dengan tangan Biar Kita Enak aja Karena orang menulis itu Dia adalah orang membaca Tidak ada alasan untuk Tidak menulis Dan tidak membaca Sebagai seorang Filmmaker Atau script writer juga Jangan berhenti berkarya Karena keterbenasan Keterbenasan yang ada Terima kasih